Viral Ketua OSIS SMAN 1 Cawas Klaten meninggal ke setrum usai dilempar ke kolam sekolah. Kronologi lengkap Ketua OSIS SMAN 1 Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jateng, meninggal dunia setelah tersengat listrik di kolam sekolah. Pelajar berinisial FN-18 itu meninggal pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Tragisnya, hari itu adalah hari ulang tahun FN. Keluarga memutuskan tak melapor dan menganggap kejadian itu sebagai musibah. Pihak kepolisian setempat pun mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Kapolsek Cawas, Ibtu Umar Mustafa, mengungkapkan siang itu puluhan siswa yang merupakan anggota OSIS SMAN 1 Cawas berangkat ke sekolah untuk melakukan rapat. Disebutkan, rapat pengurus OSIS itu membahas rencana kegiatan sponsorship untuk acara lomba pengembangan prestasi minat bakat siswa yang bakal dilaksanakan pada tanggal 25 Juli tahun 2024. Setelah rencana kegiatan itu tersusun, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat seorang siswa diantaranya mengetahui bahwa korban sedang berulang tahun. Sehingga setelah makan siang, sejumlah siswa pun berinisiatif merayakan hari lahir korban dengan cara menaburkan tepung ke badan korban. Lalu menceburkan korban ke dalam kolam berisi air sedalam 1,7 meter di depan ruang kelas. Dikatakan, saat itu korban dan kawan-kawannya sempat bergurau. Mengetahui hal itu, dua orang teman korban sempat masuk ke dalam kolam untuk menolong. Kala itu mereka baru mengetahui bahwa itu setrum, aliran listrik. Terima kasih telah menonton!